Pembukaan Kejur Prof. Catur yang diikuti 309 atlet secara resmi dibuka oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadan dan dihadiri Ketua Koning Kabupaten Kotas Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Bupati mengaku sangat bersyukur tahun ini menjadi tuan rumah Kejur Prof. Catur yang dinantikan selama 35 tahun. Dia berharap dari Kejur Prof. ini olahraga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih meningkat lagi dan bisa mengikuti kejuaraan nasional dan internasional. Maka kita itu berubahkan inspiring-nya. Ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah sebarang-sbarang sangat biasa. Ketua Pengcap Percasni Tanjung Jabung Barat Haji Moshahril Simamora menyampaikan kejur Prof. Catur kali ini patut disyukuri. Setelah 35 tahun, akhirnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa menjadi tuan rumah. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari dukungan dari Bupati Anwar Sadat yang mensyukur olahraga yang ada di Tanjung Jabung Barat. Ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pusat catur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena sudah 35 tahun, kita tidak pernah mengadakan. Maka kemarin saya berjuang di Provinsi dan berkomunikasi dengan rakyat-rakyat Kabupaten dan kondi Provinsi Pencap Pemprog Percasi Komisi Jambi supaya kita cenderungan rumah. Dan ini pun semua berkat buku Bupati. Bupati ingin olahraga kita ini ke depan lebih baik, lebih maju. Jadi Bupati kita mensupport, saya sebagai ketua M-PROG Percasi Komisi Jambi Barat untuk membawa 7 PROG tahun 2022 ini supaya kita jadi tuan rumah. Ujuan Bupati supaya mengalirkan masyarakat dan juga supaya mengangkat rumah MKM yang selama ini kita... Kepada seluruh pencapa M-PROG Percasi Komisi Jambi Barat, kita inginnya setiap pencamatan itu ada tempat latihan dan ketua-ketua ranting untuk Percasi Kabupaten Tanjung Jambi Barat. Agar di setiap pencamatan kita ada atletnya. Karena catur ini adalah olahraga yang sangat murah, tidak banyak pembiayaannya. Ada meja, ada catur, kita bisa latihan. Untuk bisa mewakili provisi Jambi di EPN-EPN, nasional maupun di EPN-EPN, nasional. Kejur Prof ini dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 9 November. Untuk masing-masing kelas yang diperlambingkan, akan diberikan hadiah medali dan uang pembinaan dengan total Rp51.750.000. Dan untuk atlet termaik dan juara umum akan diberikan hadiah kiala dan uang pembinaan sebesar Rp10.000. Tanjung Jambung Barat, Guardian Sabotra, Bunga 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 Bunga.